Nah kemarin kita udah membahas soal-soal di teorinya ini Sampai nomor 4 Nomor 4 kayak gini tuh biasanya gak keluar di ujian Karena menggambar grafik itu Bisa macam-macam dan mungkin semuanya betul gitu ya Ngoreksinya berabe Tapi ini bagus untuk memahami teorinya Sekarang lanjut Ke nomor 5 saya lewat dulu Nanti setelah membahas soal nomor 8 Baru nomor 5 Oke kita nomor 6 dulu Coba kita lihat Ini masuk bab laju yang berkaitan Yang teorinya gak ada ya Lebih ke disoal membentuknya Loh soalnya berubah Sebuah tangki Kok jadi sebuah bak Ya sama lah ya Oke Sebuah bak berbentuk kerucut terbalik Poluma kerucut kalian harus paham Tapi nanti diberikan disini Kalau lupa Voluma kerucut tuh sepertiga Pi Kali R kuadrat Kali tinggi ya Ya nanti keluar juga disini Oke Sebuah bak berbentuk kerucut terbalik Diisi air dengan laju sekian Jadi ini volume masuknya air Gitu ya Dengan laju sekian Bila tinggi kerucutnya sekian Dan jari-jari atasnya Karena dibalik jari-jari yang sebelah atas Sekian Tentukan laju permukaan air naik Pada saat tinggi air 4 desimeter Nah saya gambar dulu Jadi ini Berbentuk kerucut terbalik Baknya atau tangkinya Diisi air Dengan laju konstan 8 desimeter kubik per menit Tentunya Air yang dalam tangki akan naik Naiknya makin lama Makin cepat Makin pelan Pelan ya Karena permukaannya makin lebar Kalau debit air masuknya konstan Ya naiknya Permukaan air Akan makin lama makin lambat Oke Nah ditanya Tentukan laju permukaan air naik Pada saat tinggi air sekian Nah diingat-ingat Pada saat Pada saat itu Dipakainya nanti terakhir Dimasukkan aja angkanya Kita harus menentukan Tentukan laju permukaan air naik Pada saat Tinggi sembarang Tingginya H Itu ya Nanti terakhir Saat Hnya 4 Tinggal disubstitusi Begitu Coba Saya mulai Menggambarkan disini Fungsinya belum ada Jadi Kalau yang seperti ini Saya biasanya Lari ke pertanyaannya dulu Tentukan laju permukaan air naik Permukaan air naik Berarti Menentukan laju Naiknya Si H ini ya Perubahan H Betul Perubahan tinggi air Jadi yang mau kita hitung adalah D H DT Betul Perubahan H Terhadap waktu Dari mana dapatnya Yang diketahui apa D V DT V volume Jadi saya harus menghubungkan Volume Dengan H Sebenarnya mau menghubungkan DVDT Dengan DHDT DHDT yang ditanya Tapi gak bisa langsung Biasanya turunan Yang bisa dihubungkan Volume Dengan H Dengan ketinggian Oke Untuk itu kita mulai memunculkan Notasinya Misalkan H Menyatakan tinggi air R ini jari-jari Permukaan air V volume Ketiganya ini Fungsi dari waktu ya H Berubah terhadap waktu R juga V juga Oke kita ikuti aja Kadang-kadang saya ngomongnya ke Cepetan Ditanya DHDT Saat H nya 4 Ini kenapa saya coret-coret Sebenarnya bukan dicoret Ini nanti terakhir aja Yang perlu kita ngitung DHDT aja Nanti saat H nya 4 Tinggal dimasukkan Terakhir Nah Diketahui DVDT 8 Konstan Laju air masuk Kita cari hubungannya Tapi Hubungan turunan itu Biasanya gak bisa Didapat Yang bisa didapat Hubungan V dengan H Dari rumus Volume Volume Adalah Volume air ya Kalau volume Kerucutnya mah Konstan Ini volume air Volume air Adalah Sepertiga PR Kwadrat H Jadi katakan Setelah Set T Menit Tingginya H Jari-jarinya R Tentunya T nya ini Jalan dengan Waktu Jadi R fungsi Waktu H fungsi Dari waktu Juga Jadi kita Lihat Volume Ini Fungsi Dari R Dan H Dua-duanya Bukan konstanta Dua-duanya Berubah terhadap Waktu Kalau Seperti ini Kita gak bisa Ngerjakannya Kenapa Karena V Bergantung Kepada Dua Variable R Dan H Maka Salah satu Variable nya Harus kita Hilangkan Supaya Jadi fungsi Satu Variable Aja Kan kita Bawa belajarnya Satu Variable Dari depan Jadi Harus Dihilangkan R nya Atau H nya Gimana Capa Nihilangkannya Coret Aja Kan Hilang Enak Aja Ngubah Rumus Volume Nah Supaya R Yang dihilangkan R nya Jangan H nya Kenapa Ya kita Menghitung ini Kok Masa H nya Dihilangkan Jadi Kita cari Hubungan R Dan H Ini Kita Lihat Aja Ini Pakai Pitagoras R Dibagi 6 Sama Dengan H Ini tingginya Dibagi 12 Dari sini Saya dapat R sekian H Nah Masukkan Ke sini Jadi Saya dapat Volume Fungsi Dari H Saja Satu Variable Kita Hitung DV DT nya DV DT Sama Dengan DV DH Turun Dah ke H Dulu Kali DH DT Teman 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 H Pangkat 3 Jadi 3 H Kwadrat Kali DH DT Kalau Bingung Yang Ini Tanya Pokoknya Yang Manapun Kalau Bingung Tanya Jangan Diam Rugi Diam Pelangi Paham Tuh Apa Kamu Pelangi Paham Kamu Sibuk Ngapain Dibuka Kertas Cariin Foto Pacar Oke Ya Yang Keras Di Persamanya Tidak Ada Fungsi Waktu Kalau Fungsi Waktu Yang Volume Ada Laju Tapi Kita Tahu Kalau Volume Fungsi Waktu R Dan H Berubah Dari Situ R Dan H Bukan Konstanta Nah Setelah Dapet Ini Baru Kita Pakai Pada Saat Pada Saat H Nya 4 Ya Masukkan H Nya 4 DV DT Selalu Konstan 8 Jadi 8 Sama Dengan 1 per 4P Kali Saat H Nya 4 Kali DH DT Ketemulah DH DT Nya Selesai Lanjut Tutup Susah Soal-soal Gini Termasuk Susah Kalau Di ujian Soal Seperti Ini Ujian Nanti Ada Soal Tipe A Ada Tipe B A Itu Hanya Menjawab Isinya Atau Kalau Pilihan Gada Pilihannya Aja Salah Ngitung Jadi Salah Karena Jalannya Nggak Nggak Ditulis Lagi Yang B Pakai Jalan Tapi Biasanya Soal Yang Cukup Pendek Kemudian Soal C Cuma Dua Soal C C1 C2 C2 Biasanya Soal Model Ini Yang Paling Susah Perlu Banyak Latihan Kayak Gini Oke Nomor Tujuh Pada Tengah Hari Sebuah Pesawat Terbang Ke Utara Melewati Kota Bandung Dengan Laju Sekian Jadi Pesawatnya Apa Lajunya Konstan Pesawat Kedua Bergerak Ketimur Kecepatannya Sekian Dan Melintasi Bandung 15 Menit Kemudian Nah Jadi Pesawat Pertama Sudah Melewati Bandung 15 Menit Pesawat Kedua Baru Di Atas Bandung Gitu Ya Bila Keduanya Berada Pada Ketinggian Yang Sama Tentukan Tentukan Seberapa Cepat Keduanya Berpisah Apa Itu Keduanya Berpisah Berarti Perubahan Jarak Antara Keduanya Betul Perubahan Jarak Terhadap Waktu Jadi DL Per DT Kalau L Itu Jarak Antara Kedua Pesawat Kita Lihat Animasinya Dulu Tuh Khusus Kalian Saya Bikinin Ini Titik Ini Dianggap 0,0 Kota Bandung Jadi Pesawat Pertama Jalan Gitu Sebentar Saya mau Mundurin Gimana Kom Lagi Nah Ini Jalan Setelah 15 Menit Baru Yang Satu Lagi Melintas Ketimur Sampai Disini Gitu Ya Gitu Nah 15 Kemudian Yang Pesawat B Bergerak Ketimur Yang Ditanya Adalah Seberapa Cepat Perubahan Jarak Antara Keduanya Yaitu DL DT DL DT Coba Ini agak Cepat lah Pesawat Kalau lambat Lambat Nah Yang ini Pesawatnya Udah Sampai Di Surga Yang ini Masih Mencari-cari Surganya Dimana Ya Dia Salah Arah Gitu Begitu Paham Ya Ngebut Coba Sekali Lagi Masa Pesawat Lama Gitu Jadi Kita Mau Nyari DL DT Itunya Penting Karena Kalau Nggak Tahu Itunya Yaudah Nggak Bisa Ngerjakan Soal Gini Jadi Biasanya Dilihat Dari Pertanyaannya Dulu Saya Akan Buka Aja Karena Ini Banyak Hitungan Supaya Nggak Habisin Waktu Oke Ini Diulang Nah Pertanyaannya Seberapa Cepat Mereka Berpisah Tadi DLDT Saat Pukul Sekian Ini Saat 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 Itu Dipakai Terakhir Kita Melihatnya Seberapa Cepat Mereka Berpisah Pada Saat T 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 Tentu Gini Pada Saat T Sembarang Oke Kita Gambar Ini Karena Berhubungan Dengan Waktu Saya Harus Bikin Konvensi Waktunya Waktu T 0 Itu Yang Mana Bebas Saya Bikin Disini T 0 Itu Pukul 12 15 Boleh Aja Pukul 12 T 0 Kalau Pukul 12 T 0 Berarti Yang Merah Masih Di Atas Kota Bandung Yang Biru Masih Disini Belum Sampai Bandung Gitu Ya Belum Sampai Atas Bandung Mau T 0 Itu Pukul 5 Pagi Boleh Jawabannya Nggak akan Berubah Meskipun Jalannya Di jalannya Nanti Kok Variablenya Beda Itu Ya beda Nanti Tapi yang Dijawab Disini Nanti Sama Aja Hasilnya Oke Saya pakai 12 15 Sebagai T 0 Berarti Seberapa Cepat Mereka Berpisah Pada Saat T Nya 1 Betul Kalau Ini T 0 Satu jam Kemudian Ini Berarti T Nya 1 Tapi Nanti Terakhir Aja Nah Oke Kita Lihat Posisi Pesawat Saat T Sembarang Katakan Setelah T Jam Posisi Pesawat 1 Disini Posisi Pesawat 2 Disini Saya Harus Menentukan Jaraknya Betul Sebenarnya Turunannya Ini Jaraknya Saya Namakan L Karena Kalau pakai PQ Dua huruf Nggak enak L Ya Pakai PQ Juga Boleh L Jelas L Ini Fungsi Waktu Dengan Berjalannya Waktu Si L Kan Berubah Yang Ditanya Adalah DL DT Ya Nanti Di bawah Ditanya DL DT Saat T Nya 1 Baiknya Ditambah Disini Ditanya DL DT Saat T Satu 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 Itu Dari Sini Karena Nol Nya Ini Ya Nah Berarti Saya Nggak Bisa Ini Dari Mana Ini Turunan Saya Rumuskan Dulu Panjang L Nye Panjang L Sama Dengan OP Kuadrat Ditambah OQ Kuadrat Diakarkan Betul OP Berapa Ini Saat T Setelah T Jam Dari Pukul Ini 600 T Bukan 600 Kan T Bisa Setengah Jam Bisa 2 Jam Bisa 5 Jam 600 Kali T OP Itu OQ Berapa Salah Kalau 40 T Kan Dia Jalan Dulu 15 Menit Baru Yang Biru Kesana 15 Menit Dia Menempuh Berapa Seperti Empat Ini Jadi 160 Ditambah Yang Ini Sejauh T Selama T Ini 640 T Betul Paham Nggak Bingung Pelangi Paham Si Pelangi Ini Jawab Aja Eh Ini Salah Terbalik Ini OQ Tadi Saya Dikasih Tahu Di Kelas Sebelah OP OP 600 T Kalau Ini 15 Menit Dulu 15 Menit Seperti Empat Jam Berarti Seperti Empat Kali Ini Ditambah Ini T Sepanjang T 640 Kali T Oke Masukkan Kesini Dapatlah Rumus L Bandel Oke Ini T Ini OP Nah Hitung Aja DL DT Betul Coba Coba Hitung Disini Karena T T T Sama Dengan Ingat Bentuk Akar Pangkat Setengah Menjadi Setengah Pangkat Min Setengah Akar Yang sama Dengan Ini Kali Turunan Dalamnya Turunan Dalamnya Yang di bawah Akar Terhadap T Ini Berbentuk Yang depan Berbentuk U Kwadrat Betul Dua Kali U Kali Turunan Dalamnya Lagi Paham Nggak Itu Ditambah Yang ini 600 T Kwadrat Dua Kali 600 T Pangkat Satu Kali Turunan Dalamnya Nah Begitu Kelihatan Nggak Nah Gitu Kalau Nggak Paham Tanya Tanya Ini Apa lagi Satu Per L Satu Per Dua Oke Nah Nanti Bentar Nyalin Ya boleh Sambil Disalin Sambil Dengerin Juga Udah Hitung DL DT Kemudian Masukkan Saat T Nya Satu Karena T 0 12 15 Ini T Saat Pukul 13 15 Saat T Nya Satu Nah Ini DLDT Yang Barusan Kemudian T Satu Masukkan Oke Saya Buka Lagi Yang Ini Silahkan Kalau Mau Nyalin Nah Nomor Nomor 8 Eh Iya Sebuah Tongkat Panjangnya 20 Desimeter Bersandar 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 Dinding Jadi Kalau Ini Dinding Dia Bersandar Mana Yang Panjang Bersandar Gitu Gak Harus Tegak Mulainya Gini Juga Boleh Mulainya Gini Juga Boleh Bersandar Nah Ujung Bawahnya Ditarik Sepanjang Lantai Menjauhi Dinding Dengan Laju 2 Desimeter Per detik Jadi Bawahnya Ditarik Menjauhi Dinding Dengan Laju Sekian Gak Ada Contoh Tongkatnya Sudah Pakai Animasi Dari Sini Seberapa Cepat Ujung Atasnya Jadi Kalau Ditarik Bawahnya Ditarik Atasnya Turun Seberapa Cepat Atasnya Turun Kalau Bawahnya Ditarik Dengan Kecepatan Konstan Pada Saat Pada Saat Nanti Aja Kita Lihat Loh Animasinya Ini Yang Abu Dinding Yang Tebal Ini Tongkatnya Dari A Sampai B Panjangnya L Tadi Berapa 20 Desimeter Kemudian Kemudian Ujung Bawah Ini Ditarik Ke Kanan Sepanjang Lantai Dengan Kecepatan Konstan Tentunya Ujung A Atasnya Turun Kebawah Kita Lihat Start Nggak Gitu Ini Yang bawah Kecepatannya Konstan Yang Atas Turunnya Konstan Juga Nggak Coba Dilihat Tuh Titik A Turunnya Konstan Nggak Makin Cepat Kanya Padahal Si B Konstan Ini Makin Cepat Ya Itu Dari Gambar Kita Akan Hitung Bener Nggak Siapa Tau Konstan Juga Ini Gambar Saya Kalian Dibohongi Aja Kita Lihat Hitungannya Saya Mundur Sedikit Jadi Jarak Kalau Udah T Detik Jarak Ini Berapa Kecepatan B Kali T Karena Konstan Kan Bawahnya Yang Mau Kita Hitung Apa Seberapa Cepat Ujung Atas Menurun Turun Kebawah Jadi Kalau Ini Titik O Maka Ini Panjangnya O O O O O Banyak Di kebun Binatang O Jangan Gantuk Nanti Dikasih O O O Saya Mau Mencari Turunan Berarti D D Dari O A Terhadap Waktu Betul DOA Per DT Kan Laju Perubahan OA Terhadap T Masih Ngantuk Nek Nggak Sok Ngantuk Nggak apa-apa Nanti Dicuci Muka Sama Profesor Lagi Dicucinya Oke Kita Lihat Hitungannya Jadi Yang Gini Susahnya Baca Gini Apa Yang Mau Dirumuskan Digambarkan Fisiknya Nanti Muncul Kalau Lihat Terbiasa Tentunya Harus Memunculkan Notasi Ini Animasinya Sama 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 Oke Titik B Bergerak Ke Kanan Dengan Laju Ini Diketahui Panjang Tongkat Ini Kaku 20 Desimeter Nah Ditanya Kecepatan Titik A Saat Panjang OB 4 Ini Pada Saat Ujung Bawahnya Berjalan 4 Berapa Kecepatan Titik A Turunnya Berarti Harus Hitung D Dari OA Per DT D OA Per DT Nah Kita Jangan Maka Pada Saat Pada Saat Kita Lihat Pada Saat T Sembarang Selalu Pada Saat Pada Saat Ini Dipakainya Diterakhir Saat T Sembarang Katakan Saat T Sembarang Kondisinya Seperti Ini Saya Bisa Ngitung OB OB Ya 2 Kali T Eh Ikuti Ini Caranya Ada Banyak Cara Misalkan Oh ya Ini Supaya Satu Huruf Saya Namakan Si OA Ini P Si OB Ini Ki Nah Saya Harus Menghubungkan Apa Saya Tau D Ki DT Ini Betul Ini D Ki DT Kan Kecepatan Bergeraknya Titik B Berarti D Ki DT 2 Saya Menghitung D PDT DPDT Jadi Harus Menghubungkan P Dengan Ki Karena D Ki DT Sahu DPDT Mau Dihitung Hubungkan Hubungkan Gak Bisa Turunannya Dihubungkan Langsung Yang Dihubungkan P Dan Ki Kita Lihat Pakai Pitagoras P Kuadrat Ditambah Ki Kuadrat Sama Dengan 400 Eh Ini P Kuadrat Tambah Ki Kuadrat 400 Saya Mau Mencari DPDT Maka Semua Ruah Saya Turunkan Terhadap T Ingat P Fungsi Dari T Ki Juga Fungsi Dari T Karena Berubah Terhadap Waktu Kalau Diturunkan Terhadap T Ini Jadi Apa Itu Terhadap P Terhadap T T Bukan P Ini Diturunkan Terhadap T Hasilnya Apa Ini Lihatnya G Sama Dengan P Kuadrat P Sendiri Fungsi D Waktu DG DT Apa Ini Kalau diturunkan Terhadap T Jadi Apa Udah Betul Tadi Kenapa Jadi Ragu Ragu Hah G Sama Dengan U Kuadrat U Fungsi Dari Waktu DG DT Apa Turun Terhadap U Jadi 2U Kali DU DT Ini Sama Turun Terhadap T 2P Kali DP DT Rantai Yang Ki Sama 2K DQ DT Karena Ki Fungsi Waktu P Fungsi Waktu Kalau Nggak Fungsi Waktu Ini Nanti Jadi 0 Kalau P Nggak Bergantung Waktu Ini P Nya Bergantung Waktu Kinya Juga Nah Dapatlah Hubungan DP DT Eh Mau Dicari Itu DQ DT Ini Kan Kecepatan Bergeraknya Si titik B Ujung Bawah Maka Baru Saya Pakai Saat Ki Nya 4 Saat Kinya 4 Ini 4 Diganti DQ DT Diganti 2 Eh P Nya Belum Dapat Berapa Saat Kinya 4 P Nya Bisa Dihitung Pakai Pitagoras Ini Akar 400 Min Ki Kuadrat Min 16 Oh Sorry Tuh Saya Arahnya Suka Ngacol Ini Dulu Disederhanakan Dulu Dikeluarkan DPDT Yang mau dihitung Kemudian Saat Kinya 4 Kita Hitung Dulu P Nya Karena Disini Ada P P Nya Sekian D Q DT Udah Tau 2 Yaudah Kita Hitung DPDT Sekian Gitu Ya Lanjut Nomor Berikutnya Lagi Nah Saya Balik Ke Nomor 5 Coba Klik Dulu Aja Sebuah Kotak Bajak Berbentuk Kubus Ada Kubus Terlebih Bajak Tebal Dindingnya Sekian Oh Tebal Bajak Tebal Berbentuk Kubus Cocok Memenjarakan Seorang Mahasiswa Volumenya Sekian Nah Gunakan Diferensial Untuk Mengaproksimasi Volume Bahannya Bukan Volume Kubusnya Jadi bukan Kubusnya Diisi air Bisa seribu Bukan Ya Yang ini Tapi Bahan Bajaknya Yang mau diitung Jadi Coba saya gambarkan Ini Bajak Tebalnya Tebalnya Ini nih Dari sini Sampai luar Ini Tebal si Bajak 0,25 Ya tentunya Disini juga ada ya Aduh Gak pas gambarnya 0,25 Semua disini Tebalnya Ini 0,25 Bajaknya Nah Gunakan Gunakan Diferensial Kalau Volumenya Ini 1000 cm3 Gunakan Diferensial Untuk Mengaproksimasi Volume Bahannya Nah Untuk itu Saya mulai Menunculkan Notasi Misalkan S Dan V Menyatakan Rusuk Dan Volume Kubus Berarti Volume Bahannya Adalah Volume Kubus Yang Sebelah Luar Dikurangi Volume Kubus Sebelah Dalam Akibat Ketebalan Dinding Bajaknya Paham Ini Dan Biasanya Kita Notasikan Perbedaan Ini Delta V Delta V Itulah Yang Ditanya Betul Ini Kan Volume Bahannya Volume Bajaknya Doang Bukan Volume Ruang Ini Bukan Ruang Ini Volumenya 1000 Nah Oke Nah Ini Ada Kalau Kayak Gini Agak Gak Jelas Volumenya 1000 Rusuk Luarnya Yang 10 Atau Rusuk Dalamnya Saya Boleh Yang Mana Aja Dijawabnya Saya Pakai Rusuk Luarnya Yang 1000 Lebih Cocok Rusuk Dalamnya Supaya Volumenya 1000 Yang Dalam Ya Gak Apa Anggap Aja Volume Luarnya Yang 1000 Jadi Panjang Rusuknya Yang Luar Dari Sini Luar Eh Kurang Pas Dari Luar Rusuknya Sampai Luar Sini Rusuknya Ini 10 Yang Dalam Berapa Rusuknya Akibat Ketebalan 9 9 5 Dapet Dari Mana Kan Ini Tebalnya Disini 0 25 Disini 0 25 Jadi Volume Dalamnya Nah Ini Kenapa 0 5 Karena Kirinya Disini 0 25 Disini Juga 0 25 Dikurangi Jadi Delta V Berapa Ya Volume Luar Dikurangi Volume Dalam Ini Betul Paham Tidak Tidak Paham Tapi Yang Ditanya Bukan Ini Nih Tapi Hampirannya Aproksimasinya Jadi Kalau Dijawab Ini Ya Yang Tidak Menjawab Pertanyaan Pertanyaannya Gunakan Diferensial Untuk Mengaproksimasi Ini Mengaproksimasi Volume Bahannya Jadi yang ditanya Bukan Delta V Tapi DV Masih ingat Nggak Ini Delta Y Hampir Dihampirin D D Y Isinya Apa Ini Y Aksen Kali Kalau Variable X Kali DX Gitu Atau Delta F Dihampiri DF Yang Isinya F Aksen Ya Tentunya Nanti Ini Diitung Di titik Di titik Tertentu Kali DX Kalau Delta Volume Ya Dihampirin Oleh DV Eh DV Dapetnya Dari mana Ya V Aksen Kali D DS Karena saya Disini Pakainya S Rusuknya Jadi Saya harus Rumuskan dulu V V Apa Nah V Kenapa Langsung Ini V Mana Harusnya Tulis dulu V Ini Nulis Hampirannya Dulu Yang Gak Apa Jadi Delta V Dihampir DV Yang Ditanya Ini Hampirannya Yang Ditanya Hampirannya Aproksimasinya Bukan Ini Bukan Delta V Yang Ditanya Aproksimasinya Ini Adalah Ini Oke Delta S Itu Berarti Perbedaan Panjang Rusuk Antara Yang Luar Dengan Yang Dalam Hasilnya 0,5 Ya Bukan 0,25 0,5 Karena Di kanan 0,25 Di kiri 0,25 Jadi Panjang Rusuknya 0,5 V V V V V Aksen Ya Rumuskan Dulu V S Pangkat 3 Aduh Dingin S Pangkat 3 S S S S Pangkat Turunannya Terhadap S DV DS Gak Gak Bergantung Waktu S Gak Bergantung Waktu S nya Udah Konstan Segitu Jadi V Aksen Adalah DV DS Ini Nah Dengan Demikian DV Bisa Kita Hitung DV 3 Kali S Kuadrat S Ini Biasa Ini Yang Ini Kalau Ini X 0 Titik Yang Istimewanya Kali Delta S Jadi Masukkan Kesini Dapat Setelah 150 Ini Yang Ditanya Hampiran Dari Delta V Bukan Delta V nya Yang Ditanya Tapi Hampir Lagi Ya Ya Oke Saya Lanjut Soal Nomor 10 Sendiri Karena Tidak Sesuai Bab Abaikan Saja Bukan Soalnya Salah Tapi Tidak Tidak Memunculkan Laju Yang Berkaitan Turunan Terhadap Turunan Apa Itu Hubungannya Tidak Ini Soal Bener Tapi Tidak Sesuai Dengan Bab Ini Nah Nomor Ini Saya Bahas Dia Mirip Dengan Nomor 6 Cuma Ini Kerucutnya Bawahnya Dipancung Gitu Ya Dipotong Jadi Kalau Ini Terusin Jadi Kerucut Nah Sekarang Tangki Berbentuk Pada Gambar Di Sebelah Di Isi Air Dengan Laju Sekian Kayak Yang Soal Nomor 6 Tadi Jadi Ini Tangki Isi Air Ini Bawahnya Gak Bocor Gak Bolong Kalau Bolong Isi Air Yang Ngebrobos Kebawah Gak Pernah Berubah Tingginya Ini Bawahnya Tertutup Seberapa Cepat Permukaan Air Naik Kalau Ini Kondisi Fisiknya Seperti Ini Ukurannya Seberapa Cepat Permukaan Air Naik Pada Saat Tinggi Air 30 Pada Saat Pada Saat Nanti Terakhir Nah Diberikan Ini Volume Jadi Kalau Ini Ini Jari-jari Alasnya 20 Atasnya 40 Itu Dan Tingginya 80 Eh Sorry Ini Alasnya A Atasnya B Tingginya H Maka Volumenya Sekian Sebenarnya Ini Diturunkan Juga Mudah Ditarik Aja Ini Kerucutnya Gitu Ya Kebawah Nanti Volume Yang Biru Itu Volume Kerucut Seluruhnya Dikurangi Volume Yang Merah Kalau Diitung Akan Ketemu Rumusan Ini Ya Nah Persis Kayak Nomor 6 Tadi Seberapa Cepat Air Naik Kita Buka Solusinya Nah Hari ini Saya sedikit Nulis Karena Pakai Ini Oke Kembali Lihat Pertanyaannya Seberapa Cepat Permukaan Air Naik Berarti Kalau Tingginya H Tinggi Airnya H Ditanya DH DT Betul Kalau ini Berubah Terhadap Waktu Karena Diisi Dengan Laju Sekian Oke Saya Untuk Itu Memunculkan Dulu Pada Saat T Sembarang Gimana Volume Airnya Pada Saat T Misalkan Tinggi Air H Jari-jari Permukaan Atasnya R Ini Kita harus Ngitung Pada Saat T Sembarang Dulu Pada Saat Ini Nanti Terakhir Nah Ditanya DH DT Saat H 30 Gitu Bagaimana Menghitungnya Kan saya Punyanya Ini DV DT Kan Punyanya DV DT Laju Perubahan Volume Harus Menghubungkan DV DT Dengan DH DT Gak Gak Bisa Langsung Yang Dihubungkan Volume Dengan H Baru Nanti Diturunkan Gitu Ya Oke Pause Dulu Untuk Jadi Diketahui Lajian Masuk Sekian Harus Dicari Hubungan DH DT Dengan DV DT Gak Bisa Yang Bisa Dicari Hubungan H Dengan V Kan Ini Ada Rumus Volume Ini Bergantung Ketinggian Oke Kita Lihat Pada Saat T Sembara Misahkan Tinggi air H Jari-jari Air R Jelas R Fungsi Waktu H Juga Fungsi Waktu Nah Kita Hitung Eh Bentar Pada Saat Seperti Ini Volume Airnya Berapa Pakai Rumus Ini Sepertiga Pi Kali Tinggi Air Ini Volume Air Yang Saya Hitung Jari-jari Alasnya 20 Jari-jari Atasnya Jangan 40 Kan Airnya Air Kan Ditambah Air Kwadrat Volume Air Kalau Ini Saya Ganti Dengan 40 Itu Volume Tangki Penuh Ini Tangkinya Pada Saat T Belum Penuh Jadi Ini Nah Kita Udah Memperoleh Hubungan V Dengan H Tapi Ada Air Juga Dan Air Bukan Konsanta Jadi Ini V Fungsi Dari H H H Fungsi Waktu Dan Fungsi Dari R R Fungsi Waktu Enggak Mau Ini Ada Dua Dua Ini Harus Di Eliminasi R Karena Kita Hanya Menginginkan Hubungan V Dengan H Saja Supaya Nanti Bisa Menghitung Ini Hubungan Turunannya Jadi Saya Akan Menentukan R Ini Dengan H Apa Hubungannya Untuk Itu Banyak Cara Saya Saya Kepikirnya Pake Cara Ini Saya Panjang Ini Si Kerucut Dan Ini Tinggi Ini Saya Namakan P Belum Tau P Berapa Belum Tau Kita Cari P Nya Dulu Coba Saya Mau Nyari P Nya Dulu Kalau P Sudah Ketemu Nanti Bisa Dicari Hubungan Ini Kita Lihat 20 Dibagi 40 Sama Dengan P Dibagi Berapa Hah Gitu Ya Paham Ini Segitiga Yang Besar Ini Nah Yang Ini Yang Besar Sampai Sini 20 Per 40 Sama Dengan P Per Seluruh Nya Di SMA Apa Siapa Yang Belum Tahu Kalau Belum Tahu Gurunya Sumpah Kesini Nah Dari Sini Diitung P Nya 80 Ya Ini Dikali Silang Dulu Sederhanakan Ketemu P Nya 80 Saya Maunya Hubungan R Dan H Maka Saya Lihat Gini Sekarang R Dibagi 40 Sama Dengan Tinggi Ini Sampai Sini Dibagi Seluruhnya Betul Nah Berarti Apa R Dibagi 40 Sama Dengan P Tambah H Betul Dibagi P Ditambah 80 Ini tingginya 80 R Dibagi 40 Sama Dengan P Tambah H Ini Dibagi Seluruhnya P Sudah Tahu Tadi Masukkan P Ketemu Hubungannya R Sekian H Nah Ini Gantikan Kesini V Ini Kalikan Satu Per Satu Cuma Polinom Kalian Bisa Ngitung Kita Menurunkan Ini Terhadap Apa Mau Nyari D H DT Turunkan Terhadap T DVDT Sama Dengan DVDH Kali DHDT Rantai Lagi DVDT Nya Udah Ketau Laju Air Masuk 2 liter Pemenin DVDH Ini Disederhanakan Dulu Diturunkan Terhadap H DHDT Biarkan Itu Mau Dicari D Nah Ini Setelah Dihitung Nanti Ini Saya Nganurunkan Disini DHDT Panjang Males Harus Dikalikan Dulu Ini Satu Satu Setelah Didapat Kita Bisa Ngitung DHDT Tinggal Masukkan Saat H 30 DHDT Sekian Oke Selesai Yang Ini Maka Ini Nggak Usah Akhir Bab 2 Bahan UTS Minggu Depan Hari Sabtu Sampai Sini Jadi Nanti Kalau ada Soal Susah Udah Bikin Kayak Ginian Kayak Saya Ini Animasi Oke Berikutnya Kita Masuk Ke Penggunaan Turunan Jadi Disini Disini Akan Dibahas Aplikasi Aplikasi Turunan Eh Jangan Ngobrol Jangan Ngobrol Biar Cepat Selesai Oke Ini Baca Sendiri Aja Nah Aplikasi Turunannya Saya Akan Contohkan Dulu Ini Ilustrasi Salah Satu Contoh Pakai Nama Si Adeline Adeline Ini Mahasiswa SF Sekarang Lagi Program Apotheker Cuma Dia Udah Jadi Tutor Saya Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tahun Ini Saya Nggak Ngajar Matematik B Jadi Dia Dipecat Ya Matematik B Karena SF Oke Coba Kita Lihat Problemnya Gini Adeline Hendak Pulang Dari Liburannya Di Sebuah Pulau Ini Di Pulau Anggap Pulaunya Titik Gambar Di Samping Menunjukkan Posisi Pulaunya Dan Rumahnya Di Sini Anggap Rumahnya Titik Juga Ini Laut Yang Hijau Ini Pantai Dan Anggaplah Pantainya Lurus Nggak Lekak Lekuk Gini Lurus Aja Anggap Pantainya Nah Dia Mau pulang Jadi Sebagian Mungkin Dia Naik Kapal Kemudian Dia Naik Mobil Kesini Bisa Juga Dia Naik Kapal Kesini Naik Mobil Disini Bisa Juga Naik Kapal Aja Langsung Kesini Nah Kalau Naik Kapal Kecepatannya Sekian Kalau Naik Mobil Kecepatannya Sekian Tentukan Jalur Yang Harus Dipilih Supaya Secepat Mungkin Sampai Rumah Apakah Lewat Sini Kemudian Lewat Sini Atau Langsung Pakai Kapal Aja Atau Sebagian Sebagian Pakai Kapal Kemudian Pakai Mobil Atau Mungkin Kesini Dulu Pakai Kapal Sampai Sini Baru Pakai Mobil Kesini Tapi Itu Nggak Akan Minimum Waktunya Oke Nanti Ini Akan Kita Bahas Sebagai Salah Satu Contoh Nah Sebelumnya Kita Akan Membicarakan Penggunaan Turunan Yang Lain Dulu Yaitu Mencari Maksimum Dan Minimum Dari Sebuah Fungsi Sebelum Masuk Ke Perumusannya Kita Definisikan Dulu Apa Itu Maksimum Dan Minimum Sebuah F F F Sebuah F F Kemudian DF Daerah Definisinya Dan C C Berada Di Daerah Definisinya Nah Fungsi F Disebut Mencapai Maksimum Di C C Itu Di Daerah Definisinya X Jadi Titik X Mencapai Maksimum Di X Sama Dengan C Bila Nilai Fungsi Di Titik Tersebut Yang Paling Besar Artinya Dia Yang Di Titik X Yang Lainnya Gak Boleh Lebih Dari FC Boleh Sama Kalau Titik Maksimum Boleh Ada Yang Sama Tapi Gak Ada Yang Melebihi Dia Jadi Mencapai Maksimum Di X Sama Dengan C Seperti Ini FC Nya Sendiri Dinamakan Nilai Maksimum Y Kalau Ditanya Titik Maksimum Itu Koordinat Kalau Titik Maksimum Titik Maksimum Maksimum Adalah C F C Jadi Ini Dikatakan Mencapai Maksimum Di C Titik Maksimum Ini Di Grafikkan Koordinat Yang Ini Namanya Nilai Maksimum Ya Hanya Istilah Minimum Sama Berarti Nilai Fungsi Di C Yang Paling Kecil Boleh Ada Yang Sama Oke Coba Kalau Saya Punya Ini Fungsi FX Sama Dengan 7 Ini 7 Nilainya Konstan 7 Titik Titik Maksimum Mana Titik Maksimum Nilai Maksimum Mencapai Maksimum Di Berapa Ngikuti Ini Jangan Pakai Perasaan Ini Titik Maksimum Bukan Di 1 Lihat F1 Betul Nggak Dia Paling Tinggi Yang Lain Boleh Sama Tapi Nggak Ada Yang Lebih Dari Dia Betul Kan F1 Kan Selalu Lebih Besar Dari FX Yang Lain Betul Di 2 Sama Ya Di 2,01 Titik Maksimum Bukan Betul Karena Ini Semua Nilainya 7 Lebih Besar Sama Dengan 7 Jadi Titik Maksimum Semua Titik Paham Nggak Titik Maksimum Terjadi Di Semua Titik Oke Titik Minimum Ada Nggak Aturannya Ini Semua Titik Juga Minimum Jadi Dari Definisi Ini Bisa Terjadi Titik Maksimum Juga Titik Minimum Kalau Secara Feeling Kita Nggak Mungkin Masa Titik Maksimum Jadi Minimum Tapi Ini Mungkin Ini Semua Titik Titik Maksimum Semua Titik Titik Minimum Nah Titik Dimana F Mencapai Maksimum Atau Minimum Kadang-kadang Disebut Titik Ekstrim Sebenarnya Buat Menyingkat Aja Jadi Kalau Ada Soal Tanya Tentukan Semua Titik Maksimum Dan Minimum Bisa Disingkat Tentukan Semua Titik Ekstrim Artinya Kita Harus Mencari Maksimum Dan Minimum Nah Titik Ekstrim Belum Tentu Ada Kalau Fungsinya Seperti Ini Maksimum Ada Disini Minimum Ada Disini Tapi Kalau Seperti Ini Kayak Y Sama Dengan Super X Minimum Nggak Ada Bukan Nol Karena Ini Asimptotik Minimum Nggak Ada Maksimum Nggak Ada Bukan Takingga Karena Takingga Bukan Bilangan Real Ini Maksimum Nggak Ada Minimum Nggak Ada Yang Seperti Ini Minimum Nggak Ada Ini Paling Rendah Y Nya Maksimum Bukan Sekian Karena Kalau Ini Titik C Di Titik C Nggak Maksimum Di Titik C Nilai Fungsinya Sekian Nggak Maksimum Ini Maksimum Nggak Ada Minimum Nya Ada Ini Dua 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 Teorema Yang Menjamin Supaya Ada Kalau Fungsinya Continue Jadi Grafiknya Nyambung Kalau Continue Boleh Tajem Kayak Mutlak X Continue Dan Daerah Definisinya Dibatasi Interval Tutup Maka Titik Maksimum Dan Minimum Dijamin Ada Kalau Syaratnya Dilanggar Jangan Dikatakan Ini Nggak Ada Bisa Ada Bisa Enggak Pokoknya Nggak Dijamin Jika P Maka Ki P-nya Dipenuhi Pasti Ki-nya Dipenuhi Kalau P-nya Dilanggar Ki-nya Nggak Tahu Ya Oke Ya Malah Yang Malah Yang Ini Ya Berapa Berapa Nilai Maksimumnya Nggak Tahu Nggak Ada Nggak Ada Ya Memang Dia Eh Sepertinya Setinggi Ini Tapi Tinggi Ini Nggak Pernah Dicapai Fungsi Nggak Ada Bukan Di Persis Di Samping Kanan Kirinya Gimana Bilangan Riau Itu Banyak Nih Kalian Ada Yang Aneh Kalau Masuk Matematik Murni Interval No Jangan Dulu Ini Saya Cerita Dulu Ke Kalian Aja Ini Siapa Tahu Ada Yang Mau Pindah Ke Matematik Jadinya Di Matematik Itu Bisa Jadi Gila Bilangan Asli Isinya 1 2 Bilangan Bulat Dia Bilangan Asli Dengan Positif Negatif Min 2 Titik Min 2 Min 1 0 1 2 Banyak Mana Anggotanya Jelas Banyak Yang Bawah Tapi Ini Anggotanya Dua Duanya Tak Hingga Nah Di Matematik Itu Dibuktikan Bahwa Ini Anggotanya Sama Banyak Bisa Gila Kita Karena Dua 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 Taka Hingga Sama Membuktikan Samanya Bisa Dipasangkan Supaya Satu Pasangannya Satu Satu Dan Abis Dua 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 Bisa Itu Dikonstruksi Fungsinya Jadi Ada Fungsi Dari Bilangan Asli Ke Bilangan Bulat Dimana Pas Satu Satu Gitu Jadi Dua Buah Himpunan Dikatakan Sama Banyak Kalau Ada Fungsi Yang Bisa Dipasangkan Satu Satu Gitu Dan Gak Boleh Double Yang Ini Pasangannya Dua Gitu Gak Boleh Ini Ini Bisa Bisa Bikin Jadi Ini Sama Banyak Samanya Juga Bilangan Real Antara 0 Dan 1 Dengan Bilangan Real Semuanya Sama Banyak Gitu Nah Pokoknya Nanti Gila Makanya Kalau Masuk Ke Sana Itu Yang Bagian Murni Murni Pokoknya Itu Dibuktikan Tapi Interval 0 1 Banyak Anggotanya Jauh Lebih Banyak Dari Bilangan Bulat Bilangan Bulat Sedikit Gitu Ya Nah Tadi Kalau Disini Kalau Ini Tadi Titik C Yang Di Kiri Kanannya Mana Begitu Diambil Kirinya C Kurang Sesuatu Ini Ada Tak Hingga Buah Banyak Di Interval Ini Yang Maksimum Yang Mana Itu Gak Ada Sama Juga Kalau Fungsi Ini Saya Bikin Y Sama Dengan X Kuadrat Dibatasi Interval X 0 Sampai 1 Gambarnya Ini Tapi Ujungnya Gak Masuk Minimumnya Gak Ada Maksimumnya Juga Gak Ada Yang Paling Ujung Enggak Termasuk Jadi Bisa Enggak Ada Yang Ini Lupakan Aja Nanti Jadi Gila Nah Yang penting Sekarang Bagaimana Melokalisir Tempat Terjadinya Titik Maksimum Dan Minimum Karena Kalau Kalau Nyari Di Seluruh Bilangan Real Di Daerah Definisi Terlalu Banyak Nah Ini Yang Biru Ini Sebenarnya Ada Buktinya Cuma Kita Gak Belajari Buktinya Kita Memakainya Jadi Lokasi Kemungkinan Terjadinya Titik Ekstrim Calon Ini baru Calon Itu Ada Tiga Macem Kalau Seperti Ini Terjadi Maksimum Di ujung Interval Minimum Di ujung Interval Jadi Titik Ujung Calon Maksimum Minimum Belum Tentu Ya Kayak Ini Kalau Saya punya Grafik Ini Y sama X Kuadrat Dari Sorry Sorry Salah Sampai Sini Saya punya FX Sama Dengan X Kuadrat Interval Dari Min 1 X Kecil Dari Setengah Gitu Nah Ini kan Di ujung Di setengah Bukan Maksimum Bukan Minimum Jadi Titik Ujung Baru Calon Belum Tentu Jadi Titik Ekstrim Yang Kedua Kemungkinannya Kalau Ada Grafik Seperti Ini Yang Turunannya 0 Disini Turunannya 0 Itu Calon Maksimum Atau Minimum Belum Tentu Jadi Maksimum Atau Minimum Nah Yang Turunannya 0 Dikasih Nama Namanya Udah Baku Dari Sejak 40 Tahun Yang Lalu Bahkan Dari Mungkin 300 Tahun Yang Lalu Saya Nggak Tahu Belum Lahir Masih Jadi Itu Apa Hantu Yang Gentayangan Nah Itu Yang turunannya 0 Disepakati Namanya Titik Stasioner Dia Calon Maksimum Minimum Belum Tentu Jadi Maksimum Minimum Yang Ketiga Itu Titik Yang Seperti Ini Yang Tajem Atau Yang Ini Kayak Ini Nggak Kontinu Itu Dinamakan Ini Yang Tajem Nggak Punya Turunan Yang Nggak Kontinu Udah Pasti Nggak Punya Turunan Juga Nah Yang Nggak Punya Turunan Itu Namanya Titik Singular Jadi Kalau mau mencari Titik Maksimum Dan Minimum Kumpulkan Dulu Semua Titik Ini Setelah Dikumpulkan Katakan Dapat 10 Titik Tinggal Dihitung Nilai Fungsinya Di titik Titik Itu Yang Paling Gede Jadi Maksimum Yang Paling Kecil Jadi Minimum Ya Ketiga Macam Titik Ini Jangan Lupa Namanya Itu Disebut Titik Kritis Dan Dia Menjadi Titik Salon Maksimum Atau Minimum Belum Tentu Jadi Jadi Untuk Mencari Titik Maksimum Minimum Caranya Kumpulkan Semua Titik Kritis Titik Ujung Titik Stasioner Titik Singular Kita Kumpulkan Semua Kemudian Bandingkan Nilai Fungsinya Di titik Titik Itu Yang Panglim Besar Menjadi Maksimum Yang Paling Kecil Jadi Minimum Oke Contoh Besok Aja Banyak Pisan Contoh Tuh Lihat Banyak Itulah Kuliah Kita Hari Ini Oh Lupa Kalian Belum Saya Hibur Sama Si Adeline Eh Gak Mau Hiburan Dulu Sambil Kita Beres Beres Nah Kita Beres Beres Dulu Sambil Sambil